Anak negeri, anak Indonesia, terenggalek, durenan, puterannya kemukti, itu hal pesponan terbaik inter-Nasun. Juara cepat, bahas Arab, terbaik inter-Nasun, bukan Mesir, mahasiswa UIN malamas, kayak begini lah, negeri kita itu kayak begini. Kenapa orang enggak bangga, enggak pede dengan negeri sendiri, pun ngetopnya kayak begini. Akhirnya, saking enggak pedenya dengan negeri sendiri, saking enggak pedenya dengan bangsa sendiri, aslinya itu enggak bisa bahasa Inggris, tapi dikit-dikit, yes, no, yes, no, no. Enggak pedenya dengan bangsanya sendiri, aslinya enggak bisa bahasa Arab. Oh, tapi, kayu-kayu Arab-Arab. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, ilgest practicingrene, Ini sana ya itu dah sudah. Yang ini mas. Yang ini bahagian ini. Mau ب claim kita sahai pufori? Bisa. Bacam tutaj yang ber winga bantuan kampus? Best, bisa Kei Buddha Dazuni Proso Kitabnya Beralmari-almari mas Ribuan kita mas Beliau bisa paham Ribuan kita Tanpa bantuan kamu Artinya ulama-ulama Kita, kei kita Menguasai bahasa rap Pol Ulama kita sangat paham Bahasa rap Buktinya ribuan kita, mereka paham Tapi tetap berbahasa Salah Tetap berbahasa Sunda Tetap pakai bahasa Medora Tetap pakai bahasa Sumater Enggak hilang kebangsaan Alim kitarnya seberapapun Alim kitarnya seberapapun Alim kitarnya seberapapun Alim kitarnya seberapapun Alim kitarnya seberapun Menyampak petangga Suka tindakmu Suka tindakmu Suka tindakmu Suka tindakmu Suka tindakmu Habib Lusi Alim Alim Pol Hustur Alim Pol Iyema Arus Amin Alim Pol Bagaimana enggak ngalih Oh ngarang kitab Arab saja bisa Hustbah Alim Pol Bagaimana enggak ngalih Ngarang kitab Arab saja lanjut Tapi menyampa Tetangga Bagaimana enggak ngalih Mungkin Saiki Kais Marat Belas Kenapa Kenapa kamu enggak bangga Jadi bansamu sendiri Ulama-ulama kita itu Kok ngarinya Dia tetap bangga Dengan bahasanya sendiri Enggak malu Tetap pede Anak Indonesia Saya Indonesia Alhamdulillah Tahun pintu Kulau Haji Diberi kehormatan Untuk menyiapkan khutbah Menyampaikan khutbah Di Al-Fa Anak negeri Anak Indonesia Anak glitar Bisa menyampaikan khutbah Di Al-Fa Di Al-Fa Dia pakai bahasa Arab Mulai Neng-litar Alhamdulillah Mula-Fa Nurul Haji Mula-Fa In kearifan yang seakan menembus langit wali-wali semua asli keturunan Nabi wali-wali semua asli Arab dulu dari Hadar Maut bicara Jawa sampai Gujarat terus ke sini sampai Nusantara mereka anak tapi setelah berdakwah di Indonesia dan berhasil mereka memilih dimakan kanji Indonesia enggak terus mereka saya Arab kalau mati nanti mohon kami dikubur di Arab enggak beliau-beliau Arab keturunan Rasulullah SAW tapi milih dimakan kanji milih dimakan kanji di Indonesia yang Arab asli itu loh mas cinta NKRI mas yang keturunan Nabi itu loh mas cinta Indonesia mas wali semua jauh lebih alim dari Sambian itu loh mas milih dikubur di Indonesia mas kenapa wali semua milih di Indonesia mas cerdas weh aku asli yang Pak di asli wali wali semua ngerti wali semua ngerti makam pulamat di Arab wali semua ngerti dengan makam pulamat di Arab gua gantung tingkahnya wali semua milih dikubur di Indonesia sudah 600 tahun lebih makam nasungan BAT Coba dikubur di Arab, sepi Sunan Giri Maulana Malik Ibrahim Sunan Gerajak Sunan Bonang Sunan Kudus Sunan Joko Kali Sunan Kali Joko Joko Kali Sunan Muria Sarif Bedazullah Sunan Gunung Jati dan yang lain-lain Semua memilih Indonesia Dan itu pilihan tepat Sampai sekarang Mereka disiarohi Terus berapa Pahalanya para wali-wali Disamping pahala Karena amannya segini Setiap saat ratusan orang Mendoakan wali solo Wali solo yang lebih Arab Lebih alim Lebih wali Lebih keturunan Rasulullah Itu loh Indonesia Selamat Lakuk sambian Kur'an Tak apa Hati Serai Sobocok Terima kasih Terima kasih jahat negeri ini persekongkoran untuk ngaco NKRI persekongkoran niat jahat kerjasama jahat untuk merusak NKRI itu proyek asing didanai asing dikendalikan asing kalaupun mereka ngaku islam kantor pusatnya di London Inggris hendak dukong gerakan-gerakan itu dukong gerakan ngaco NKRI meskipun kelihatannya berbendara islam sejatinya dibalik mereka itu Inggris ini sejatinya dibalik mereka itu Amerika mas dibalik mereka itu Yahudi mas Israel 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 cobalah broseng broseng cari info dengarkan pidatonya Hillary Clinton saat kampanye bersama Trump orang Amerika Hillary Clinton resmi menyatakan berbendara berbendara wahabi berbendara ISIS berbendara Al-Qaeda kita Amerika yang bikin wahabi kita yang bikin ISIS kita yang bikin Al-Qaeda berbendara menjelaskan wah kapil pakal kayaan Amerika melet-melet osopirojo pendiri wahabi namanya Muhammad bin Adjir Wahab berguru kepada Kepri Hamper mata-mata intelijen dari pendata Inggris beragama Yahudi makanya dohernya Islam tapi ngacau karena berguru kepada orang Yahudi dan ingat orang Yahudi Nasrani gak akan pernah rela kepada Islam dan itu Nasrani orang Yahudi orang Nasrani tidak akan pernah tidak akan pernah rindu pada muhaiman Islam kecuali kamu itu agama Yahudi yang menurut Nasrani tidak akan pernah merelakan Islam itu salah satu tokoh Yahudi jadi burunya Muhammad bin pendiri pendiri wahabi kalau tokoh Islam berburu pada Yahudi apa jajinya Islam ini mas berburu 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 Beda kita ikut Bahasim As'ari Gak ada Yahudi nya berdas Ikut Islam liberal Ada Kristen nya Mengapa Islam liberal Ditopoi oleh Stephen Pope Kristen Islam Wahabi Ditopoi Muhammad dan Abdul Wahab Gurunya seorang Yahudi Tokoh penting Di balik berkiranya Namanya Abdullah bin Sabah Abdullah bin Sabah agamanya juga Yang bersih Dari pengaruh-pengaruh di luar Gini Berdekat Berdekat Ada pertanyaan Tentara TNI Polibanser Bila NKRI mati Itu mati sahib apa mati sahib Bila NKRI Sahib apa sahib Sahib Tapi negaranya enggak harus Islam Yang harus Islam menunggu Soalnya mas Kanji Nabi Muhammad Mau ada di Mekah Meskipun ketika itu Walaikota Mekah itu orang kabir Abu Sofyan Nabi Muhammad ada di Mekah Ya tetap Islam Abu Lahab kabir Meskipun aja di Madinah Dipimpin Rasulullah Abu Lahab Ya tetap Ya tetap Kabir Muslim atau non-muslim Itu bukan negaranya Wongi mas Apa wongi Wongi mas Syah Hassan Uluwan Syah Uluwan Al-Hasani Mufti Australia Muslim mas Muslim Meskipun aja di negara Di negara Australia Ya bangga Ya bangga Lim sui liyong Non-muslim mas Meskipun hidup di Indonesia Bagaimana begitu Kok sering-sering Negara kabir Negara kabir Singapir itu Tentu negara Wongi Gak ada Ini negara ini Masuk Islam Karena Islam Negara ini Masuk neraka Karena negara Mosa aja Negara masuk neraka Pikir-mikir Mosa aja Negara masuk surga Masuk surga Terangkai Menung 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 Soalnya Allah Mas Kalau TNI Poli Berjuang Bila LK Mati Sahih Sahih Apa Sahih TNI Wafat Bila negara Itu Membila negara Dengan jumlah Muslim 240 juta Lebih Moskot Gak sahih Mas Menjaga negara Yang muslimnya 240 juta TNI TNI Wafat Bila negara Bila negara Yang masjidnya Satu juta Sejatinya TNI Perlu berjuang Sampai mati Bila 200 juta Umat iso Lebih Bila Satu juta Masjid Bila 30 ribu Kesantren Bila Tidak Alus Suram Bila Ratusan Makam Wali Yang tersebar Mulai Aceh Sampai Tidak Sahihkan TNI Wafat Bila Makam Para Wali Tidak Sahihkan Tentara Mati Bila Ratusan Juta Masjid Sahih Kadang-kadang Ustadz Tentara Sangit Bukan Sahih Nabi Bersabda Mengputilah Juna Nafsi Bahwa Sahih Mengputilah Juna Ahli Bahwa Sahih Mengputilah Juna Nari Bahwa Sahih Barang Siapa Mati Karena Membelah Diri Sahih Barang Siapa Mati Karena Membelah Istri Sahih Siapa Mati Karena Membelah Hartanya Sahih Bila Harta Itu Mati Sahih Bila Istri Mati Sahih Masak Bila Ratusan Mereka Wali Tidak Sahih Masak Bila Ratusan Dibu Masjid Tidak Sahih Huk Budu Amu Berdina Terakhir Terakhir Indonesia Negeri Yang Ulama Ulamanya Termasuk Alhamdulillah Bab-bab Saya Masih Menimpan Sahih Bukhoria Adik-adik Adik-adik harus tahu 1923 1924 Terjadi Pemberontakan Wahabi Di Saudi Karena Disokong Inggris Perancis Akhirnya Wahabi Menang Dan Sejak Tahun Itu Sampai Sekarang Wahabi Menguasai Saud 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 Perhatikan Apa Apa Akibat Menangnya Wahabi Makam Sahabat Makam Suhada Makam Sebagian Imam Mahab Makam Pendiri Torikoh Makam Tokotorikoh Makam Kelamat Dibuzir Cari Makam Ya Imam Ahmad Silahkan Cari Makam Imam Malik Cari Makam Masjidana Usman Sulit Mas Sudah Dibuzir Kemenangan Wahabi Sejak 192324 Satu Mengusul Makam Dibun Dibun Kitab-kitab Sahih Bukhari Muslim Taksir Dirampas Lalu Dimusnahkan Setelah Kitab-kitab Bukhari Muslim Taksir Asli Kitab-kitab 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 Mereka Lalu Mencetak Sahih Bukhari Baru Tapi Banyak Hadis Di Kurang-kurang Mereka Mencetak Taksir Ibnu Kajir Baru Tapi Banyak Kalimat Bila Mereka Mencetak Sahih Muslim Tapi Beberapa Hadis Haluh Di Timur Kanan Di Arab Sulit Mencari Sahih Bukhari Asli Sulit Mencari Taksir Ibnu Kajir Asli Tapi Di Pondok-pondok Nusantara Pondok Liru Boyong Pondok Al-Mustafa Liah Sumut Dan Pokoknya Sumut Pondok Garus Salam Lampung Pondok Kerafya Jogja Pondok Sarang Yai Mengun Pondok Pelosok Pondok Sidogiri Pondok-pondok Kuno Yang umurnya Sudah Ratusan Kau Sampai Sekarang Dia Yang Masih Menimpan Di Alman Sahih Bukhari Asli Taksir Yang Asli Sahih Muslim Yang Asli Kenapa Negeri Ini Wasif Di Jangan Negeri Ini Tempat Allah Menyelamatkan Ribuan Sahih Bukhari Muslim Yang Di Arab Sudah Di Muslim Dan Kitab Itu Terawak Dengan Baik Di Rumah Para Kihak Kalau Sampai NKRI Enggak Kita Jangan Bukhari Ganti Negara Islam Tapi Islam Wahabi Saya Mewakir Apa Yang Mereka Lakukan Di Arab Kitab Kita Dirampas Di Musnah Itu Akan Mereka Lakukan Di Indo Indonesia Mending Negara Ini NKRI Tapi Berkomit Menjaga Ampar Ulama Mending Negara Itu NKRI Tapi Berkomit Menjaga Pesan Terempak Dan Menjaga Ribuan Sahih Sahih Muslim Yang Asli Daripada Diganti Negara Islam Tapi Islam Wahabi Ujung-ujung Yang Menghacungkan Keaslian Islam Paham? Paham? Saya Wawoi Demi Allah Marzuki Milih NKRI Isinya Ahlu Sunnah Daripada Milih Negara Islam Isinya Wahabi Atau Siah Setuju? Menjaga 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 Hatiri Mereka Rata-rata Dikendalikan Asli Mereka Rata-rata Dijanai Asli Ada yang Salafi Wahabi Berjuang Terus Melarang Al-Husunah Merubah Dienoh Dan mereka Dijanai Saud Arab Mereka Bercita-cita Andai NKRI Pubar Negara Yang Mereka Impikan Itu Negara Model Mam Mak Saud Ada Yang Syiah Didanai Direno Dikendalikan Iran Mereka Ini Kelak Kalau NKRI Pubar Negaranya Model Wilayah Tufaki Sistem Imam Ada Juga Yang Anteknya Iban Muslimi Mereka Sama Enggak Setuju NKRI Mereka Mengkabirkan Pantasilah Besok Kalau RI Pubar Maunya Negara Islam Itu Tum Huriah Islam Ada Yang Kizm Mereka In Bentuk Negara Itu Hilafah Hilafah Muslim Ada Yang Dulu Menganggap Yang lain Akses Itu Kalau Solat Disuruh Dipen Mereka In Bentuk Negara Islam Itu Sistem Keamiran Melun Lagi NPE DITI Mereka Kepingin NPE Negara Islam Indonesia Yang Wilayahnya Hanya Sampai KW9 Sampai Antibidot Ketimur Dilepas Dan Itu Meski Proyek Amerika Yang Ini Ambil Papua Nah Bikin Ini Ada Kelompok Anti NKRI Kepingin Hilafah Ada Kelompok Anti NKRI Kepingin Membapak Ada Kelompok Anti NKRI Kepingin Jumulia Ada Kelompok Anti NKRI Kepingin Masuk Kalaupun Kelompok Kelompok Ini Berhasil Mengubarkan NKRI Saya Jamin Tidak Bisa Mendirikan Negara Islam Tak Ulang Kalaupun Mereka Berhasil Membubarkan NKRI Tidak Akan Bisa Mendirikan Negara Islam Sekretari NKRI Mengapa Karena Masing-masing Kelompok Yang Sama-sama Ingin Membubarkan NKRI Punya Agenda Beda-beda Yang Ini Kepingin Negara Ini Kepingin Negara Ini Setelah Negeri Bupar Terkabit Kepit Andai Dibuat Negara Nilabang Yang Salam Tinggal Mau Andai Dibuat Negara Tunggu Dibuat